Saya bacakan ini dari Pak Amirul Ihsan, saya ucapkan terima kasih sudah berkenan mengajukan pertanyaannya dan saya tunggu juga pertanyaan dari yang lain peserta di Zoom Meeting atau juga yang sekarang menonton di live streaming Youtube Nah, bagaimana tanggapan dari pihak pemerintahan Islam mengatasi koruptor keadaan bersih dan berbeda sekali dengan pemerintahan saat ini ya karena saat ini pemerintahan tidak baik, ini beliau mencoba mempertanyakan komparasi atau perbandingan pemberantasan korupsi dalam sistem pemerintahan Islam dan juga sistem pemerintahan saat ini kalau kita tahu sistem pemerintahan saat ini kan kita sudah tidak bahas lagi ya, karena tadi banyak pelemahan dan juga kayaknya tadi juga ada yang tak kuasa ya karena tak kuatnya sumber daya manusia tadi, nah sekarang bagaimana Pak Khosyuddin kalau dari sudut pemerintahan Islam ini pertanyaannya ya, yang pertama di dalam Islam itu asas orientasi manusia hidup kan sudah diatur bahwa tujuan manusia itu adalah mencari ridha Allah di dunia ini kan cari bekal untuk kehidupan sunya di airan sehingga pikiran-pikiran dipenuhi dengan orientasi ridha Allah itu akan menghilangkan pikiran-pikiran yang materialistis korupsi itu kan latar belakangnya kan rakus, materialistis, cinta dunia, tamak akan harta nah sejak awal Islam telah mendidik umatnya termasuk pejabat dan rakyatnya tadi dengan satu keyakinan bahwa dunia ini bukan kehidupan sesungguhnya kehidupan sesungguhnya kelak di akhirat maka dunia ini adalah jalan untuk mencari bekal dalam mereka mencari ridha Allah agar manusia masuk surga dengan kesadaran itu atau yang saya sebut dengan kesadaran ruh, kesadaran manusia ada hubungannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala maka ada semacam benteng diri, safety funds dari setiap orang individu di dalam sistem Islam bahwa dia ketika berbuat baik itu ada murokobah, kontrol dari Allah subhanahu wa ta'ala merasa diawasi jadi dia tidak takut sama KPK, tidak takut sama polisi, tidak takut sama jaksa, tapi takut neraka nah kalau koruptor sekarang gak ada yang takut sama neraka Tuhan pun gak takut, yang dia takutnya sama KPK aja, makanya KPK dia matikan gitu nah itu, yang pertama adanya ruh tadi dan ini yang kita sebut dengan aspek dimensi transcendent yakni mengaitkan bahwa eksensi manusia itu tidak lepas dari keberadaan Allah dan kelak manusia akan kembali kepada Allah dan semua apa yang dilakukan manusia itu termasuk korupsi itu akan dipintai pertanggung jawaban karena itulah ada dorongan spiritual dalam sistem Islam itu agar mereka menjaga diri sehingga dari sisi individu korupsi itu tidak akan banyak terjadi yang kedua, dari kontrol sistem kelembagaan, dari sistem hukum korupsi itu adalah pelanggaran sifatnya takjir korupsi itu bisa disebut juga dengan memakan harta hulul harta dari penyelanggaran negara yang memakan harta yang bukan haknya itu harta hulul, nah memang tidak ada sanksi yang tegas beda dengan hudud, kalau hudud itu kan kejahatannya tegas sanksinya juga limitatif tegas kalau takjir itu kejahatannya itu dilarang tapi tidak ada sanksi, nah korupsi itu masuk kategori kejahatan takjir maka nanti bisa khalifah menetapkan undang-undang untuk mengadopsi sejumlah sanksi bagi koruptor bisa dalam bentuk penjara, bisa dalam bentuk hukuman denda termasuk sampai hukuman mati, dilihat dari tingkat bahaya dari korupsi tadi nah hal itulah yang kemudian akan dijadikan panduan sehingga ada efek jerah, bukan seperti sekarang ini koruptor asal bisa memainkan aturan dia bisa kabur dulu ke luar negeri kalau sudah penyidikan 2 tahun, setelah itu balik dia bisa urus surat SP3-nya, bisa lepas karena aturannya memang memungkinkan untuk itu kemudian dari sisi aspek hukum acara ya pembuktiannya kalau dia sebagai orang penyelenggara negara dan di dalam sistem Islam nanti ada istilah bukan ada istilah ya, ada sistem pembuktian terbalik jadi seorang penyelenggara negara harus mempertanggungjawabkan harta yang dia peroleh itu berapa dan dari mana setelah dia menjebat kalau tidak ada keterangan, dipastikan harta gulul langkah pertama yang diambil oleh negara dalam sistem Islam adalah langsung melakukan perampasan terhadap harta-harta gulul tadi lu dulu rumah cuma itu, tanah cuma itu begitu jadi pejabat sebentar kok lu punya mersi punya rumah tambah sama tanah padahal gaji lu cuma 40 juta perak dari mana itu, nah pasti itu itu pasti harta gulul, penyalahgunan dan ini tidak pernah diadopsi pernah ada wacana pembuktian terbalik dalam undang-undang KPK malah tidak diambilkan, sebenarnya kalau mau menguatkan KPK itu diantaranya mengintegrasi PPATK dalam konteks itu penguatan KPK dalam menelusuri hasil korupsi menggunakan TPPU, undang-undang tidak pidana pencucian uang sehingga perlu ada integrasi kewenangan antara KPK dengan PPATK sehingga hasil analisis dari PPATK itu langsung ditingkatkan menjadi penyidikan untuk ngejar hasil korupsinya melalui undang-undang TPPU itu kan yang harusnya dikuatkan, bukan malah memperlemah bahkan membunuh KPK nah termasuk yang memperlemah apa memperkuat KPK adalah ada hukum acara untuk pembuktian terbalik sehingga nanti beban pembuktian terhadap harta yang dimiliki pejabat itu bukan KPK tapi pejabat itu sendiri sehingga memudahkan dalam rangka memberantas korupsi itu yang kedua yang ketiga di dalam Islam juga memang selain dipahamkan tentang tujuan akhirat dipahamkan juga sangi-sangsi negara juga memberikan atensi yang kemudian bisa mencukupi seluruh pejabat negara-negara sebenarnya kalau dalam sistem sekarang pun supaya gaji-gaji para pejabat negara-negara itu sudah besar-besar sih cuma karena sistem politiknya yang rusak maka gaji besar itu tidak berdampak pada pejabat korupsi misalkan begini berapa sih gaji seorang gubernur berapa sih gaji seorang bupati kecil itu ada bupati kebuben itu ngeluh gajinya cuma 7,5 juta perak atau 12 juta perak paling kalau dengan tunjuan-tunjangan sebulan itu berapa gitu padahal apa menurut KPK dan menurut Menteri Dalam Negeri Tito Karnabian untuk menjadi seorang bupati atau wali kota itu minimal 25 sampai 30 miliar 5 tahun kalau dia gaji cuma 10 juta mana mungkin bisa mengembalikan modal dan makanya akhirnya korupsi itu bukan karena dia tidak cukup untuk mencukupi kebutuhan keluarganya tapi dalam rangka untuk mengembalikan biaya politik yang sudah dia keluarkan dalam proses mencari kekuasaan tadi proses politik di Pilkada, Pilpres makanya kalau Pilpres itu terdiliunan Pak Jokowi itu pasti ya habisnya terdiliunan cuman saya tidak tahu siapa yang membiayai cukup duitnya dari mana saya tidak tahu saya juga tidak mau menuduh Pak Jokowi korupsi tapi saya menggugat Pak Jokowi telah melakukan perbuatan tercelah karena banyak janji palsu yang kemudian saya gugat agar beliau mengundurkan diri dan selanjutnya yang paling penting dalam sistem Islam itu adalah semua syariat itu diterapkan sehingga kalau kita mau berantas korupsi tidak ansih persoalan pedagakan hukum korupsi tapi hal yang lain itu ditegakkan misalkan diantaranya apa kehidupan sosial itu yang religius semua punya orientasi untuk taat kepada Allah kebanggaan rakyat itu adalah manakala taat takwa itu ukuran kehormatan takwa itu ukuran kemuliaan jadi tidak seperti sekarang gagah itu kalau pakai tas Hermos istrinya misalkan gagah itu kalau mobilnya pakai mercy begitu gagah itu kalau dia bisa punya apartemen di Amerika, di Eropa kemudian gagah itu kalau dia punya private jet nah itu yang mendorong orang korupsi karena ukuran kemuliaan kebagaian itu materi dan negara juga mendorong itu sistemnya, sistem sekuler ini liberal sekali di dalam istrinya tidak justru didorong kebanggaan-kebanggaan rakyat manusia termasuk jabatan itu adalah manakala dia memberikan ketaatan, ketakwaan, pengabdian kebanggaan dia itu adalah ketika dia mampu menjadi seorang negarawan ada legasi yang dia tinggalkan saat menjabat itu kebanggaannya bukan ada harta yang bisa dia kumpulkan saat menjabat bukan begitu nah saya kira tidak cukup dalam waktu yang singkat untuk menggambarkan tapi prinsipnya memang kita tidak bisa kemudian apa namanya menganalogikan nanti kalau sistem keadaannya ya parah seperti dia enggak akan berubah sama sekali karena mafahim pemikiran yang beredar beda makhoi standar hidupnya beda dan kona'ah ketertukunan, keyakinan terhadap sebuah nilai-nilai itu beda sehingga tidak akan sama begitu terima kasih Pak Kazinudin selamat menikmati selamat menikmati